Halo kofren, yuk kita bahas soal matematika Kita mulai dari soalnya ya Robi menabung 250 ribu di bank ceria Bank tersebut memberikan bunga sebesar 15% per tahunnya Setelah menabung selama 18 bulan, Robi akan mengambil seluruh uangnya Berapa rupiah ya uang yang dapat diambil oleh Robi? Kita ketahui bahwa tabungan awal Robi adalah 250 ribu Kemudian kita ketahui pula bahwa presentase bunga per tahunnya adalah 15% Nah, Robi juga menabung selama 18 bulan Jika kita ketahui 1 tahunnya itu 15% dengan 1 tahun adalah 12 bulan Maka 18 bulan itu berapa tahun ya? Caranya kita bagi saja 18 bulan dengan 12 bulan Jadi 18 dibagi 12 12 dikali berapa ya yang hasilnya mendekati 18? Bener banget dikali dengan 1 yaitu 12 Kita kurangi yaitu 6 Wah, sudah tidak bisa dibagi dengan 12 ya Maka kita beri bantuan 0 di sebelah angka 6 dan memberi koma di sebelah angka 1 Terus 12 dikali berapa ya yang hasilnya 60? Bener banget dikali dengan 5 Jadi habis ya? Maka kita ketahui bahwa Robi menabung selama 1,5 tahun Langkah selanjutnya kita perlu mencari presentase bunga selama 1,5 tahun tersebut Wah, caranya gimana ya? Karena kita ketahui bahwa bunga per tahunnya adalah 15% Jadi untuk menentukan bunga 1,5 tahunnya itu dengan cara Mengkalikan bunga per tahun dengan jumlah tahun yang kita ketahui Jadi 15% dikali 1,5 Kita ubah terlebih dahulu keduanya menjadi bentuk pecahan biasa ya Seperti yang kita ketahui bahwa persen adalah perseratus ya Jadi dapat kita tulis 15 perseratus Dikali dengan disini yang di belakang koma hanya satu angka Maka penyebutnya juga 10 Kenapa 10? Karena 0-nya cuma 1 ya Pembilangnya tinggal kita hilangkan saja komanya yaitu 15 Wah, 15 dan 10 sama-sama bisa dibagi dengan 5 ya 15 dibagi 5 itu 3 10 dibagi 5 itu 2 Terus kita kalikan 15 dengan 3 5 dikali 3 itu 15 5-nya kita tulis, 1-nya kita simpan 1 dikali 3 itu 3 Ditambah 1 itu 4 Jadi hasilnya adalah 45 Terus kita bagi dengan 2 45 dibagi dengan 2 2 dikali berapa ya yang hasilnya 4 Bener banget dikali dengan 2 Terus kita kurangi 5-nya turun 2 dikali berapa ya yang hasilnya mendekati 5 Bener banget dikali dengan 2 yaitu 4 Terus kita kurangi yaitu 1 Wah, sudah tidak bisa ya dibagi dengan 2 Maka kita beri bantuan 0 di sebelah angka 1 ya Jangan lupa beri tanda koma di sebelah angka 2 Terus 2 dikali berapa ya yang hasilnya 10 Bener banget dikali dengan 5 Maka hasilnya adalah 22,5 perseratus Terus kita ubah menjadi bentuk persen Di sini sudah ada perseratus ya Maka kita tinggal tulis 22,5 persen Jadi kita ketahui bahwa presentase bunga Untuk kurun waktu 1,5 tahun adalah 22,5 persen Jadi kita dapat cari uang yang diambil Robi itu sama dengan tabungan awal ditambah Banyaknya bunga yang dirapatkan selama 1,5 tahun Jadi dapat kita tulis tabungan awal dikali presentase bunga selama 1,5 tahun Jadi sama dengan 250 ribu ditambah 250 ribu dikali 22,5 persen Kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu ya Kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa Jadi 250 ribu ditambah 250 ribu dikali Persen itu perseratus Maka 22,5 perseratus Wah 250 ribu dan seratus sama-sama bisa dibagi seratus ya Kita coret saja nolnya Disini nolnya 2 maka yang kita coret juga 2 Jadi dapat kita tulis 250 ribu ditambah 2500 dikali 22,5 22,5 bisa kita jadikan pecahan biasa ya Kita lihat disini angka di belakang koma cuma 1 Jadi penyebutnya 10 ya Maka dapat kita tulis 250 ribu ditambah 2500 dikali 225 per 10 Untuk menentukan pembilangnya kita tinggal coret saja komanya Wah 2500 dan 10 sama-sama bisa dibagi 10 ya 10-nya bisa dibagi 10 yaitu 1 2500-nya tinggal kita coret saja Disini 10 nolnya ada 1 Maka kita coret nolnya 1 saja ya Jadi kita kalikan 250 dengan 225 250 dikali 225 0 dikali 5 itu 0 5 dikali 5 itu 25 5-nya kita tulis, 2-nya kita simpan 2 dikali 5 itu 10 Ditambah 2 itu 12 0 dikali 2 itu 0 5 dikali 2 itu 10 0-nya kita tulis, 1-nya kita simpan 2 dikali 2 itu 4 Ditambah 1 itu 5 0 dikali 2 itu 0 5 dikali 2 itu 10 0-nya kita tulis, 1-nya kita simpan 2 dikali 2 itu 4 Ditambah 1 itu 5 Terus kita jumlahkan deh 0-nya turun 5 ditambah 0 itu 5 2 ditambah 0, ditambah 0 itu 2 1 ditambah 5 itu 6 Ditambah 0 itu 6 5-nya turun Jadi dapat kita tulis 250.000 ditambah 56.250 Kita jumlah bersama-sama ya 250.000 ditambah 56.250 0 ditambah 0 itu 0 0 ditambah 5 itu 5 0 ditambah 2 itu 2 0 ditambah 6 itu 6 5 ditambah 5 itu 10 0-nya kita tulis, 1-nya kita simpan 1 ditambah 2 itu 3 Maka hasilnya adalah 306.250 Maka dapat disimpulkan uang yang diambil Robby sebanyak 306.250 rupiah Yeay, kita sudah menemukan jawabannya Gimana? Mudah bukan? Tetap taruh semangat belajarnya ya Sampai jumpa di soal selanjutnya